Selamat menikmati Tingkat Kabupaten mengatakan saat ini pihaknya bersama panitia fokus persiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP, MTS sehingga rencana pelaksanaan pengumuman hasil ujian nasional tingkat SMA sederajat akan dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian nasional SMP, MTS kelar. SLTA ini kami masih menunggu karena fungsi ujian nasional itu sebagian akan mendaptarkan di pertemuan. Itu sedang kami tunggu hasil itu, sementara indeks integritas juga belum turun. Ya karena ini masih dalam suasana ujian nasional menghadapi ujian nasional SMP, saya kira itu fokus pada pelaksanaan ujian nasional SMP dulu. Ujian nasional dari semua jenjang selesai itu baru ada. Kalau pengumuman itu memang berjenjang nanti, sementara konsentrasi untuk ujian nasional, jenjang SLTP atau MTS. Ditemui secara terpisah ketua pelaksanaan ujian nasional tingkat Kabupaten Pati tahun 2016, Sariono, mengungkapkan, untuk pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP, MTS serentak akan dilaksanakan besok Senin tanggal 9 hingga 12 Mei 2016 yang akan diikuti oleh 82 sekolah SMP, 135 MTS dan 12 PKBM sekabupaten Pati dengan jumlah peserta mencapai 19.937 peserta.